Untuk mengetahui soal seperti ini, maka pertama kita perlu membuat pertidak samaannya. Di sini dinyatakan bahwa grafik Y sama dengan 2-2X per X-3 itu di bawah garis Y sama dengan X. Sehingga kita bisa buat 2-2X per X-3 itu ada di bawahnya garis X. Kemudian kita akan kerjakan pertidak samaan ini. Sehingga jika kita pindahkan ke satu ruas, akan menjadi 2-2X per X-3 dikurangi X, lebih kecil sama dengan 0. Agar kita bisa melakukan pengurangan di sini, maka X-nya kita kali X-3 per X-3. Sehingga akan menjadi 2-2X dikurangi X dikali X-3 per X-3, lebih kecil sama dengan 0. Maka di sini jika kita lakukan perhitungannya, di sini akan menjadi min X kuadrat ditambah X plus 2 dibagi X-3, lebih kecil sama dengan 0. Di sini kita akan faktorkan min 1 dari bagian atas, sehingga X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 per X-3, lebih kecil sama dengan 0. Kita akan bagi dengan min 1 untuk kedua ruas, sehingga menjadi X kuadrat min X min 2 per X min 3, karena kita bagi dengan angka negatif, maka akan balik tanda, sehingga lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan lanjutkan di sebelah kanan, X kuadrat min X min 2, kita faktorkan menjadi X min 2 X plus 1 per X min 3, lebih besar sama dengan 0. Untuk penyesaian soal ini, maka kita tidak boleh mengambil penyesaian angka 3, karena akan menyebabkan pembagian menjadi 0, sehingga angka menjadi tidak terdefinisi. Kita buat garis bilangan, dengan pembuat 0 ada 3 buah, yaitu adalah min 1, 2, dan 3. Untuk kita bisa mencari penyesaiannya, maka kita perlu melakukan uji titik. Kita ambil dari yang paling kiri, pertama angka yang lebih kecil itu adalah min 1, kita ambil min 2. Min 2 dikurangi min 2 akan menjadi negatif, min 2 ditambah 1 akan menjadi negatif, maka negatif kali negatif akan menjadi positif. Kemudian min 2 dikurangi 3 akan menjadi negatif, positif dibagi negatif akan menjadi negatif. Di antara min 1 dan 2, kita ambil angka 0, 0 dikurangi 2 menjadi negatif, 0 ditambah 1 menjadi positif, sehingga bagian atas akan menjadi negatif. Kemudian untuk bagian bawah, 0 dikurangi 3 akan menjadi negatif, negatif dibagi negatif, kita akan mendapat hasil positif. Untuk di antara 2 dan 3, kita ambil angka 2,5. 2,5 dikurangi 2 akan menjadi positif, 2,5 ditambah 1 akan menjadi positif, sehingga bagian atasnya adalah positif. Tapi 2,5 dikurangi 3 adalah negatif, sehingga positif dibagi negatif, kita akan mendapat hasil negatif di sini. Kemudian untuk yang terakhir, lebih besar daripada 3, kita ambil angka 4. 4 dikurangi 2 adalah positif, 4 ditambah 1 adalah positif, sehingga bagian atasnya adalah positif. Dan 4 dikurangi 3 adalah positif, positif dibagi positif akan menjadi positif. Pernyataan yang ada pada pertidak samaan yang sudah kita hitung tadi adalah lebih besar sama dengan 0, tetapi X tidak boleh 3, berarti kita tidak mengambil 3, tetapi lebih besar daripada 3. Dan kita mengambil dari minus 1 sampai 2. Berarti penyelesaian di sini adalah dari minus 1 sampai 2, atau X tidak lebih besar daripada 3. Sehingga jawaban pada soal ini adalah C. Sampai ketemu di soal berikutnya.